Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat olahan singkong untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI maka saya buat olahan singkong dengan nuansa merah putih teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silakan simak video sampai selesai ya semoga bermanfaat siapkan wadah dan masukkan 600 gram singkong parut yang telah ditiriskan airnya tambahkan 150 gram gula pasir 1 saset vanili bubuk 1,4 sendok teh garam 1 sendok teh agar-agar plain 100 gram tepung tapioca 350 ml kita aduk sampai semua bahan tercampur rata bagi adonan menjadi dua bagian supaya setiap bagian hasilnya sama maka saya gunakan timbangan untuk membaginya satu bagian saya tambah pewarna makanan disini saya menggunakan pasta red velvet selain menggunakan warna red velvet untuk mendapatkan warna bendera teman-teman bisa juga menggunakan warna merah cabai yang dicampur dengan warna merah tua untuk warna putih saya tambahkan perwarna makanan putih 1,4 sendok teh untuk mendapatkan warna putih bendera yang bersih kita bisa menambahkan pewarna putih makanan yang berbentuk serbuk mohon maaf untuk penambahan warna putih serbuk tidak terekam oleh kamera siapkan loyang dan olesi dengan minyak sayur sampai merata disini saya menggunakan loyang dengan ukuran 20 cm x 20 cm selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam loyang supaya tidak ada bahan yang mengendap pada dasar adonan tuang 2 sendok sayur adonan ke dalam loyang kemudian ratakan ke seluruh permukaan loyang untuk mempermudahkan adonan merata menutupi permukaan loyang dan permukaan yang dihasilkan rapi serta mulus maka kita bisa menggoyang-goyangkan dan menghentak-hentakkan loyang selanjutnya kita akan mengukus lapisan merah pada dandang yang sudah dipanaskan sebelumnya ini dandang dipanaskan sampai airnya mendidih ya teman-teman ya kemudian ini akan kita kukus kurang lebih 5-7 menit 5-7 menit berikutnya permukaan lapisan merah sudah set dan kita bisa menuang lapisan putih sebelumnya jangan lupa aduk adonan kita tuang 2 sendok sayur kemudian kita ratakan menutupi permukaan lapisan merah selanjutnya kukus kurang lebih 20 menit setelah kurang lebih 20 menit kue sudah matang dan ini siap untuk diangkat kita dinginkan baru kita lepas dari loyang kukus 1,4 butir kelapa parut yang telah diberi garam bersama pandan setelah kurang lebih 10 menit dikukus kita angkat dan kita biarkan dingin setelah dingin atau setidaknya setelah hangat kita lepas kue dari loyang sisir bagian tepi kue untuk memudahkan dilepas dan sekarang kita dengan sangat mudah melepasnya dari loyang dan ini hasilnya sangat lentur ya teman-teman bisa kalian lihat ini sangat lentur ini kenyal hasilnya tapi nanti kuenya tidak alat karena ada penambahan agar-agar tadi pastikan tangan kita betul-betul bersih ketika menggulung kue selanjutnya kue lapis singkong ini kita gulung pastikan bagian tengahnya saling merekat sehingga nanti ketika digulung hasilnya bisa cantik bagian kedua ujungnya kita potong supaya nanti bisa rapi selanjutnya satu gulung ini saya akan bagi menjadi enam potong untuk besar kecilnya potongan silahkan menyesuaikan selera teman-teman dan untuk satu resep ini teman-teman bisa menghasilkan tiga gulung kue singkong lapis dan untuk gulungan yang terakhir atau gulungan yang ketiga ini saya potong menjadi sembilan bagian kita balur potongan kue dengan kelapa parut yang sudah dikukus tadi bagian luarnya saja sedangkan untuk ujungnya tidak perlu kita balur dengan kelapa parut dan inilah hasilnya kue lapis singkong gulung merah putih tampilannya cantik dengan warna merah merona dan warna putih bersih seperti bendera kita teksturnya lembut kenyal dan juga lentur setelah dingin kue ini akan semakin terasa kenyal tetapi tidak alot karena tadi waktu kita membuat adonan sudah ditambahkan agar-agar jadi fungsi agar-agar adalah untuk membuat kue ini meskipun kenyal tetapi tetap empuk ketika dinikmati rasa kuenya enak gurih beraroma harum recommended untuk dicoba terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe like dan komen sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih